. Kantor KPU Kota Parepare, Sulawesi Selatan telah menerima 15 parpol pasca hari terakhir pendaftaran bacalek pada pemilu 2024 mendatang. Kelima belas parpol tersebut oleh KPU Kota Parepare telah dinyatakan lengkap. Selanjutnya pihak KPU Kota Parepare akan melakukan tahapan verifikasi berkas terhadap kelima belas parpol tersebut, dan jika ada ditemukan kekurangan dalam data bacalek maka akan dilakukan perbaikan. Sementara dari delapan belas parpol yang menjadi kontestan pemilu 2024, tiga partai lainnya tidak mengkonfirmasi pendaftaran bacaleknya di KPU Parepare. Ada pun tiga parpol yang tidak melakukan pendaftaran bacaleknya di kantor KPU Parepare, yaitu PKN, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Jadi sampai hari terakhir pengajuan bakal calon legislatif di Komisi Pemiluan Umum Kota Parepare itu ada 15 partai politik yang melakukan pengajuan dan nyatakan lengkap dan diterima. Hingga batas akhir pengajuan bakal calon legislatif di KPU Kota Parepare itu hanya ada 15 partai politik yang melakukan pengajuan dan nyatakan lengkap dan diterima. Ada tiga partai yang tidak melakukan pengajuan bakal calon legislatif ke kantor KPU Kota Parepare. Jadi kelima belas partai politik yang dinyatakan lengkap dan diterima kemarin tanggal 14 Mei 2023 itu berhak untuk masuk di tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan verifikasi administrasi. Jadi nanti cuma ada 15 partai politik yang bakal calon legislatifnya yang akan diverifikasi secara administrasi oleh KPU Kota Parepare. Pantauan Tipipare, pendaftaran bacalek yang dibuka sejak tanggal 1 Mei dan berakhir tanggal 14 Mei tahun 2023 berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Parepare, Sulawesi Selatan Tipipare.